yang menceritakan tentang alur cerita film drama Korea tentang kehidupan sosial, tentang kekuatan hati, dan iman. Ini dia filmnya. Yaitu tentang pemulihan dan apa akibat dari pemulihan itu. Walaupun dalam film ini diperankan oleh beberapa aktor, tapi kita akan dipokuskan ke 3 aktor ini, yaitu Lee Won-kun, Pak Gi-yung, dan Lee Ki-yung. Susah banget menyebut kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya siapkan diri kalian terlebih dahulu, supaya tidak tergaguh oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan merusak suasana kalian. Oke, kita lanjut ke dalam filmnya. Cerita berawal di malam hari dan memperlihatkan seorang pria remaja yang sedang berjalan sendirian, dan memasuki sebuah gerung sekolah, dan kemudian, ia meletakkan sesuatu ke dalam lokar tersebut, dan dengan sengaja, tidak menguncinya. Pagi pun datang, diperlihatkan dua orang pria remaja, dan supaya kita mudah menyebutkannya, ini dia, sebut saja Baron, dan ini Jamet. Yang tiba-tiba mengambil dua botol minuman dalam sebuah lokar, dan tanpa mengucap bismillah, mereka pun langsung sedot seperti orang yang telah berpuasa seharian. Dan tiba-tiba... Dalam tek rapi yang sama, dan ini dia, sebut saja Ujang, dan ini Asep Jebrak. Setelah kejadian itu, Asep menatap Ujang penuh keanehan, dan Ujang hanya terdiam dengan wajah gelisah. Hari berikutnya... Ada sebuah mobil memasuki halaman sekolah, sepertinya itu mobil polisi. Dan Asep menatap keluar sekolah dengan penuh pertanyaan dalam hati. Dan Baron menatap Asep dengan penuh rasa salim, tapi kemudian senyum-senyum dan mencium foto seorang gadis yang dijadikan wallpaper di dalam hapenya. Seperti kalian gak tuh? Tapi ini adalah gadis yang akan jadi problema di tengah-tengah film ini bro. Lanjut. Yang kemudian, Baron wasap Ujang. Setelah itu, dalam waktu yang sama, dan dalam ruangan yang sama, Ujang pun izin untuk pergi ke toilet. Sebut saja, ini Bu Dewi. Di luar ruangan sekolah, tanpa sengaja Ujang bertemu dengan seorang pria yang berhampir bertuburkan dengannya. Yang mana, ia adalah seorang detektif. Lalu datanglah Pak Kepsek. Sebut saja ini Pak Dirman. Dan bertanya kepada Ujang, mau kemana? Dan kamu salah jalan juga ingin ke toilet. Dan detektif pun ikut bertanya kepada Ujang. Apakah kamu Ujang? Dan apakah kamu kenal Asep? Dan Ujang pun menjawab, ya, dengan rasa bertanya-tanya. Dan Pak Dirman pun menyuruh Ujang untuk kembali ke kelas. Dan di dalam toilet, detektif pun bertanya kepada Ujang. Apakah Ujang kenal dekat dengan Asep? Dan bertanya, Kamu tahu kan, Jamet saat ini di rumah sakit. Apakah Asep sering disuruh membeli roti oleh Jamet? Dan mereka sering mengganggu kalian. Dan Ujang hanya diam, dan tak lama datanglah Pak Dirman dan mengajak Pak Detektif keluar. Tapi, nggak baik juga sih, emang lama-lama di toilet. Apalagi sambil pergi ngahap. Saat keluar toilet, Ujang pun melihat Asep yang akan dibawa keluar oleh Pak Detektif. Dan dengan semiman gajir gitu, Asep tersenyum kepada Ujang dan Ujang hanya terdiam dalam kebingungan. Di dalam kelas, Baran memanggil Ujang dan menanyakan, dimana rotiku? Dengan rasa takut, Ujang pun meminta maaf dengan alasan karena tadi Ujang dipanggil Pak Kefsek. Lalu Baran menyuruh Ujang untuk membeli roti dan beri waktu hanya 3 menit untuk tepat kembali. Dan Ujang pun cepat ambil langkah ribu untuk COD-an dengan Bu Mimin penjaga kantin. Sementara itu, Baran sibuk menghitung waktu yang sudah dibuatnya sendiri. Detik demi detik, menit demi menit yang sudah dibuatnya sendiri. Dan Ujang pun sampai dengan tepat waktu dan Ujang pun merasa bahagia karena telah menyelesaikan waktu dengan tepat. Namun sayang, Baran tetap kecewa karena roti yang dibuat Ujang sudah dingin, bro. Lalu datanglah seorang pria, sebut saja Jono. Ia menegur Baran dan berkata, Apakah kau jadi bos setelah Jamet masuk rumah sakit? Baran menjawab, Lalu Jon ingin mengajak Baran untuk menjenguk Jamet tapi Baran mencoba menolak dengan alasan ia ada acara malam ini. Lalu Jono berkata, Dalam bis menuju arah pulang, Ujang flashback saat ia berbicara dengan Asep Jebrang bahwa sebenarnya Ujang telah merencanakan dan mengajak Asep untuk membunuh dua orang itu, yaitu Baran dengan Jamet. Tapi Asep meragukan Ujang bisa melakukan hal itu. Ujang pun menjawab, tentu saja kita bisa karena mereka sering menyuruh kita membelikan minuman setiap hari. Ujang berkata, kita akan memasukkan pesticida ke dalam minuman mereka. Tapi saat Asep serius dengan muka tegang, beberapa jam berikutnya. Ini dia, sebut saja Kakak Echi. Yang mana Kak Echi ini adalah seorang gadis yang Ujang sudah anggap sebagai kakaknya sendiri. Dengan gelisah, Kak Echi menantikan kedatangan Ujang. Hmm, sepertinya ada rasa-rasa gimana gitu. Dan kakak Echi memberikan Ujang segelas minuman yang langsung disedot sama Ujang yang kelihatannya memang haus banget abis layar lari dia gitu. Di dalam kamar, Ibu Echi bertanya, apakah Echi sayang sama Ujang? Sebut saja, ini Bu Yati. Dan dengan nama lo-malu, Echi menjawab, dan ibunya pun bahagia dan merasa tenang dalam pekerjaan dan merawat Siti yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Tanpa sengaja, Ujang bertemu Baron. Lalu mereka melihat dua orang gadis imut-imut, sebut saja ini Sinta. Sinta ini sangat mirip dengan kakak Echi dan sepertinya Baron mulai menyukai Sinta. Normal sih. Dan Baron menyuruh Ujang untuk mengikuti Sinta kemanapun Sinta pergi. Lalu Ujang menyelepon Baron dan melaporkan posisi rumah Sinta yang tidak diketahui karena Ujang kehilangan jejak Sinta. Baron pun auto ngamuk-ngamuk gak jelas dan lalu menemui Ujang serta menyiksa dan sambil mengancam Ujang untuk terus mengikuti Sinta dan terpaksa Ujang pun berjanji akan berusaha esok hari. Hari-hari berikutnya Ujang terus memperhatikan kakak Echi dan Ujang mulai merasakan benih-benih cinta dalam hatinya. Hari berikutnya lagi Baron meminta Ujang untuk terus mengikuti Sinta pujaan nafsunya Baron dan meminta Ujang untuk mencari kata sandi pintu rumahnya Sinta. Itulah yang dipikir Baron saat itu. Karena takut sama Baron dan Ujang pun selalu mengikuti keinginan Baron. Aduh motor cu. Walaupun hatinya kecilnya menolak keras namun Ujang tetap melakukan itu. Yangju? Barun menerima kabar bahwa Jamet sudah siuman di rumah sakit tapi Baron tidak peduli dan tetap pada misinya untuk mendapatkan celana dalam Sinta. Bangke. Dan Ujang pun berusaha keras untuk mendapatkan kolornya Sinta yang selalu diminta Baron hingga nyari saja Ujang kecinduk. Matar, 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 matar. Ujang pun berusaha keras untuk mendapatkan kolornya Sinta yang selalu diminta Baron hingga nyari saja Ujang tercinduk lalu bergegas kabur dan di jalan pulang Ujang berpapasan dengan Sinta dengan perasaan gugup Ujang pun berlalu. Dan dalam perjalanan pulang Ujang bertemu Kakak Eci dan disitulah Ujang mengetahui bahwa Kakak Eci sedang berulang tahun dan sebenarnya inilah awal musibah terbesar Ujang dan Kakak Eci. Pagi berikutnya Baron mengetahui bahwa Ujang sudah bersama dengan Sinta pujaan nafsunya Ujang pun disiksa dan dibully di dalam sekolah Namun Ujang mengatakan itu bukan Sinta itu hanya orang yang mirip dengan Sinta dengan menunjukkan foto Sinta dan Kakak Eci mirip tapi tak sama namun Baron tetap tidak percaya dan meminta Ujang untuk mempertemukan mereka secara langsung karena foto bukanlah bukti yang sesungguhnya Malam pun datang Ujang menemui Kakak Eci di rumahnya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Kakak Eci dan mengajak Kakak Eci minum Amer berdoaan di malam hari karena tidak biasa minum Amer Kakak Eci pun lebih dulu teler bro malam semakin larut namun Ujang adalah pria baik Ujang tidak berusaha memanfaatkan keadaan esokan harinya musibah pun datang Baron meminta Ujang berpura-pura ulang tahun saat melihat kecantikan Kakak Eci di sebuah restoran tempat Kakak Eci bekerja Ujang pun melakukan mengikuti panduan Baron saat mereka sudah mulai mabok Baron pun datang ikut bergabung bersama Ujang dan Kakak Eci iya tentu saja ini sudah rencana Baron untuk menemui Kakak Eci yang mirip dengan Sinta pujian nafsunya itu mereka pun semakin akrab dan mulai melakukan permainan game sweet ala Korea atau ala Jepang atau ala kadarnya dan Kakak Eci selalu kalah dan harus terus menerus minum amer saat Kakak Eci mulai teler dan masuk kamar disitulah niat banjat Baron dimulai Ujang pun diusir keluar rumah dan Baron pun memaksa Eci untuk quick-quick dengannya dengan paksa Ujang tahu ini tidak akan baik saat Ujang berniat untuk menelepon polisi tapi tiba-tiba HP Ujang dirembut oleh temannya Baron di hari berikutnya Ujang selalu merasa bersalah saat melihat Kakak Eci di tempat kerjanya Kakak Eci pun tersenyum sama Ujang namun saat temannya menutup mata Kakak Eci dari belakang Kakak Eci pun spontan kaget dan berteriak seperti ada trauma dalam dirinya malam berikutnya Baron bersama temannya berniat melakukan niat pejatnya kembali dan datang ke rumah Eci namun sayang yang di dalam rumah hanya ada ibunya Eci Baron pun kabur saat mengetahui ibu Eci Eci memegang pisau saat mereka pergi ibu Eci mendengar suara HP Kakak Eci dan menangis setelah melihat pesan masuk di HP Kakak Eci waduh bagaimana sih perasaan seorang ibu setelah mengetahui hal itu hari-hari berikutnya seorang detektif menemui Ujang dan bertanya apakah Ujang kenal Eci detektif mengatakan Eci saat ini sedang terpuruk dan detektif meminta Ujang untuk tidak berdendam tentang sikap bully yang dialaminya saat ini malam berikutnya Baron mulai berisah dengan apa yang sudah dilakukannya Baron pun mendekati Ujang dengan mengangkat Ujang sebagai anggota geng bosoknya dia itu karena Baron takut juga Ujang sampai melaporkan kejadian yang sebenarnya terhadap polisi hari-hari berikutnya diam-diam Ujang seperti merencanakan sesuatu dan mengundang Baron untuk datang ke acara ulang tahunnya yaitu bersama ayah dan ibunya dengan buku Baron pun ikut bersama mereka setelah selesai mereka pergi ke kuat untuk melanjutkannya entah itu sedih entah itu ikutan pengen juga entah itu sangin entah itu apalah ya atau sikit positif tinggi aja lah keesokan harinya kemudian Ujang menemui Asef Jebrak yang telah terlupakan dalam penjara Ujang berkata aku bagikan monster terhadap orang-orang yang tidak tahu apa-apa Ujang meminta Asef bertahan dulu dalam penjara dan ia akan melakukan sesuatu dan membuktikan sesuatu namun Asef melarangnya dengan cemas dan Ujang pun tetap pergi hari berikutnya di sekolah Ujang mencari pensilnya Baron yang sudah diketahui sandinya saat mereka berada di 0 April Ujang berniat mencari barang bukti dan mengirimkan video itu ke whatsappnya sendiri lalu video itu diperlihatkan kepada Jamit yang sudah pulih dengan tujuan dia ingin kelasnya kembali seperti semula Jamit yang mengira itu adalah Sinta tentu saja Jamit bersedia membantu Ujang karena ternyata Sinta yang mirip kakak Eci itu adalah pujian hati Jamit dan itu dimanfaatkan Ujang untuk berdendam terhadap Baron yang sudah memperkosa kakak Eci hari berikutnya Ujang bersama kakak Eci dan berusaha melupakan semuanya dan guna untuk menghibur kakak Eci di dalam mobil sang detektif pun menerima video yang sama dan Ujang pun menelpon dan meminta sang detektif untuk menemuinya dalam waktu yang sama Baron mengetahui bahwa Ujang mempunyai video miliknya tapi memang ini sudah skenario Ujang Jamit pun datang dan memukul Baron karena Jamit pikir Baron sudah memperkosa Sinta saat semuanya sibuk Ujang pun memanfaatkan situasi ini lalu menusuk Jamit berkali-kali Jamit pun memukul Ujang hingga bebak belur kemudian polisi datang menangkap Jamit yang sudah penuh dengan tusukan pisau Ujang sementara itu Baron sudah kabur lebih dulu saat Ujang berniat ingin membunuh Baron Ujang pun mengurungkan niatnya ya mungkin karena jiwa yang terlalu baik kemudian Ujang juga mencoba akan membunuh dirinya sendiri malahan mungkin karena dia merasa terlalu lemah dan bersalah terhadap kakek Eci namun saat mendengar bisikan kakek Eci dalam halusinasinya Ujang pun mengurungkan niatnya dan inilah yang menyebabkan dan mengemaskan penonton tiba-tiba Jono datang dan memukul kepala Ujang hingga tersungkur dan kemudian datanglah detektif singkat cerita Ujang pun di rumah sakit dan film pun habis ending yang kurang ngejos selamat menikmati